Jalan satu-satunya yang putus menuju ke sebuah desa di lereng Gunung Kelut belum juga bisa diperbaiki. Hal ini mengikibatkan bantuan tersendat-sendat, padahal saat ini bantuan seperti pengobatan sangat dibutuhkan. Semakin hari aktivitas Gunung Kelut semakin turun. Namun bencana akibat letusan pada 13 Februari lalu masih bisa dirasakan warga terutama warga desa Pandan Sari Malang. Di desa itu sejumlah dusun terisolasi gara-gara lahar hujan menghancurkan jalan satu-satunya. Menembus sungai Konto yang masih dipenuhi material vulkanis menjadi satu-satunya cara mengakses desa tersebut. Tentunya hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang bisa menembus sungai. Saat ini arus deras masih mengaliri sungai Konto sehingga perbaikan jembatan tak bisa dilakukan. Padahal jembatan tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk distribusi bantuan. Warga pun akhirnya berinisiatif membangun jembatan darurat menggunakan bambu karena mereka harus bisa keluar masuk kampung halaman, terutama di saat mereka masih sangat membutuhkan bantuan. Warga desa masih banyak membutuhkan bantuan seperti material bangunan bahkan pengobatan. Semenjak bencana terjadi baru satu dokter yang datang ke Pandan Sari. Itu pun dengan waktu praktik satu hari saja. Tenaga dokter saat ini sangat dibutuhkan terutama terkait penyakit-penyakit yang biasa terjadi pasca letusan sebuah gunung seperti penyakit pernafasan. Toh warga tetap bersabar dan tak banyak mengeluh. Dari Malang, Jawa Timur, Willy Kurniawan, Budi Satrio, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.